Kekayaan para milioner ini bikin silau. Majalah Forbes menobatkan mereka sebagai orang terkaya di Indonesia. Siapa saja ya? Nomor 10 ada bos Asian Agri, Sukanto Tanoto, dengan kekayaan 2,11 miliar dolar yang setara dengan 29 triliun. Nomor 9 ditempati Peterson Duck, dengan nilai kekayaan 2,3 miliar dolar atau 32 triliun. Dia punya bisnis di sektor pertambangan, perkebunan, hotel, dan transportasi. Nomor 8 ada bos Lipo Mukhtar Riyadi, yang memiliki kekayaan senilai 2,7 miliar dolar atau 37 triliun. Berikutnya, bos perusahaan obat Kalbe Pharma, bunjamin setiawan dengan 3,5 miliar dolar atau 49 triliun. Perhutan ke-6 diduduki bos Transcorp, Hyrule Tanjung, yang memiliki harta kekayaan 4,3 miliar dolar atau sama dengan 60 triliun. Posisi 5, diduduki oleh bos Indorama Group, Sri Prakas Lohia, dengan total kekayaan 4,4 miliar dolar atau setara pada angka 61 triliun. Pada posisi ke-4, bos Sinarmaz Group, Eka Cipta Wijaya, tercatat memiliki nilai kekayaan sebesar 5,8 miliar dolar atau setara dengan 81 triliun. Berikutnya, diduduki oleh konglomerat Salim Group, Antoni Salim, yang terkenal dengan perusahaan mie instannya, PT Indofood Sukses Makmur. Salim memiliki kekayaan 5,9 miliar dolar atau 82 triliun. Posisi ke-2, ditempati oleh bos PT Gudang Garam Susilo Wono Wijoyo. Kekayaannya mencapai 8 miliar dolar atau setara dengan 112 triliun. Nomor 1, alias orang terkaya di Indonesia, ditempati kakak beradik Budi Hartono dan Michael Hartono. Kekayaan mereka, 16,5 miliar dolar atau setara dengan 213 triliun dari pendapatannya memimpin grup Jarum dan PT Bank Sentral Asia atau BCA. Wow, kayak banget ya!